Bandara Soekarno-Hatta ikut merasakan manisnya pagelaran MotoGP yang dihelat di sirkuit Mandalika-Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pasalnya, saat berlangsungnya ajang MotoGP di Mandalika, tercatat jumlah penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta di kota Tangerang menuju Bandara Lombok dan sebaliknya meningkat tajam pada periode 17 hingga 20 Maret 2022. Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin mengatakan, dalam periode itu rute Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Lombok dan sebaliknya meningkat hingga 155 persen. Peningkatan penumpang hingga 155 persen jika dibandingkan dengan pergerakan penumpang pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Lombok dan sebaliknya yang hanya mencapai 9.790 orang pada periode 10 hingga 13 Maret 2022. Namun setelah dilangsungkannya gelaran MotoGP Mandalika 2022, jumlah penumpang meningkat hingga 155 persen setara dengan 25.017 orang. Selamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati